Lass, sekali lagi gue bayar pake ini sekali, jam sekali Oke, come on SSR please Hai guys, jumpa lagi dengan kami The Wardanas Salam sejahtera untuk kita semua Oke, jumpa lagi dengan The Wardanas ya Di video kali ini, gue mau bahas sedikit tentang Summer Wars ya Memang udah mau berakhir sih Tapi yang perlu diperhatikan, apa item yang perlu dibeli Nanti gue akan jelasin sedikit ya Sama nanti gue mau gacha sih, karena tiket gue udah kekumpul total 50 ya Gabungan antara Epic sama Elite ya Kurang lebih udah hampir 50, jadi bisa 5 kali multi lah ya Oke, kita langsung menuju Summer Wars ya Tapi sebelum mulai, terima kasih dulu buat kalian yang udah support channel ini Yang udah subscribe channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe Atau kalian yang baru pertama kali menyaksikan video channel ini Jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng ya Sehingga nanti jika ada info terbaru dari kami, kalian bisa langsung mendapatkannya Oke, yang pertama ini ada 3 tempat Yang biasa, yang beach ya, saya di beach, terus amusement park sama restoran ya Yang terakhir restoran Ini 4 hari lagi akan beres ya 4 hari lagi akan beres Kalian selesaikan dulu Sampai tingkat kesulitan ekstrim ya, semuanya sampai kebuka Nah ini hadiahnya lumayan banget Terus, kalau kalian kehabisan ini gimana? Kehabisan apa namanya? Kehabisan vitality ini kalian beli aja World Cup menurut gue Tapi ya jangan keterusan ya, beli aja Misalkan ini ya Beli aja 1 gitu setiap hari ya Sampai ini kan sekali berubah nih Langsung jadi 65 ya Kita beli 1 Langsung jadi 65 Cukuplah sekali aja kita sehari ya Kecuali kalian ada Ada ngincer barang yang ada di store yang kalian belum dapet gitu ya Nah kalian selesaikan dulu semuanya Sampai ekstrim kelar Ini kebetulan gue masih di hard ya Masih di hard Nah ini kenapa first clear-nya itu dapet hadiahnya lumayan besar Seperti yang tadi kalian lihat ya di bagian bawah First clear-nya hadiahnya lumayan besar Jadi kenapa gue saranin kalian selesain dulu semuanya Karena hadiahnya lumayan ya Hadiah first clear-nya lumayan Nah setelah selesai semua Kalian boleh juga farming di tempat yang ada logo tengkoraknya ya Hadiahnya lebih sama Aduh gue lupa ya Ada hero-hero yang dapet bonus ya Di setiap tempat itu Kalau di tempat kedua kemarin itu Bonusnya Genos ya Sama Fubuki kalau gak salah Kalau ini gue lupa apa ya Nanti kita lihat ya Di tempat ketiga Gue lupa ganti lagi Menasal main aja Beres harusnya Utsh keluar Saitama Oke Nah ini ya first clear reward-nya lumayan besar ya Hadiahnya ya Nah seperti ini nih Karakter bonus ya Pakai Beast King harusnya di tempat ini Gue lupa ya Dapet tambahan satu Kalau kalian punya vaccine man juga Kalian bisa ini ya Kalian bisa dapet lebih Terus kalau ini Genos sama Child Emperor Untuk di ini ya Musumen Park Terus sama Di Sandy Beach Tatsumaki sama Saudaranya ya Fubuki ya Oke Nah terus quest ini juga lumayan Hadiahnya Ini kalian dapet item Apa sih namanya Item buat ditukerin disini ya Nah ini kita bahas Item-itemnya yang Wajib kalian beli ya Yang wajib kalian beli Di Sandy Beach Kalau kalian punya Kaputo sama Tanktop Master Yaudah jelas Beli ini ya Kalian kumpulin farming buat Dua shot Hero ini Terus Yang berikutnya Menurut gue ini Apa namanya Batch ya Batch ini nanti kalian akan Gunain untuk Hero-hero Great R ya Kalian mungkin udah mulai build ya Great R ya Kalau udah mungkin Udah sampai ke tahap kayak gue ya Kalian udah mulai build Hero-hero R Untuk naikin Apa ya namanya Di figurin ya Di home ya Nanti gue Kalau ada kesempatan Nanti gue bikin videonya Sama gold Kalau kalian kekurangan gold Kalian boleh juga tuker ini Kalau kalian misalkan Udah beli semua nih Kalau kalian gak punya Carnet sama Tanktop Master Gitu ya Kalau kalian gak mengumpulin Shardnya Tuker ke gold boleh Ya jadi yang kalian butuh aja Terus di amusement park Ini boleh Ini boleh banget nih Ini boleh banget Ini abisin aja Disini Part supply ya Ini bagus banget Buat gacha Part ya Terus Ini juga Kalau kalian mau Mau Apa namanya Beast Gradle Sama Gorilla Brazier Kalau kalian Mau naikin Keepsake nya Kalian boleh beli ini Terus Ini boleh XP Card Ini buatin sini nya Sama Keepsake Boleh XP Soda Kalau kalian perlu Boleh Sekali lagi Ada gold coin juga Disini Kalau kalian kekurangan gold Kalian boleh sikat disini ya Sorry sorry Yang disini Yang udah gue borong Apa aja nih ya Tadi ya Ini Elite Voucher ya Elite Voucher Terus Batch Gold Sama ini Supply Supply Ticket Token juga Gue udah borong Yang ini Epic Voucher Gue borong Terus ini Figurin Gue udah beli Sama Book Chess ya Random Book Chess Ini ya Buat skill ya Ini gue beli Terus di restoran Beast King Gue gak beli Karena gue udah punya Dan Gak butuh lagi ya Gak butuh shard nya Ini Reversion Card Boleh dibeli Buat kalian ngereset Karakter kalian Yang udah gak dipake Tapi kalian udah langsung Terlanjur up ya Terus Ini ya Limit Voucher Lumayan 2 Kita beli Nah Limited Voucher ya Atau alias Ticket Titang Terus ini juga Beli Si Ascent Supply Token Sayang Gue baru bisa beli 6 ya Untuk Equip Biru Ini boleh kalian beli Boleh enggak ya Kalau kalian udah mulai Ke Gear Ungu Semua Gear Biru kalian udah bagus Kalian udah koleksi Gear Ungu Gak usah dibeli Gak apa-apa Battle Chip Ini Core Crystal Ini wajib juga Kalian beli ya Ini wajib Kalian beli Buat naikin Insin nya Atau Keepsake ya Buat Ascent ya Sudah itu aja sih Kalau ini Selera sih Kalian mau beli Atau enggak ya Selera kalian mau beli Oke itu aja Yang gue bahas Di Summer ya Di Summer Wars Oh iya Ada yang kelupaan Lagi Kita dapet coin ya Dapet coin Apa lah namanya nih ya Summer Memories lah namanya Nah ini kalian bisa Mainkan disini ya Kalian bisa tukarkan ini Bisa beli disini Buat Rollet ya Rollet ini hadiah yang paling besarnya ini Class A Bates ya Hadiah paling besarnya Terus hadiah keduanya Tingkat keduanya Ini ya Shard ini ya Shard orange ya Hero Omnishard Sama Monster Omnishard Ini bagus banget nih Dapet ini Ini sih paling bagus Terus kalau bisa dapet ini Juga lumayan ya Terus ini ada mild edge nya Kalau kalian buka 50 kali Kalian dapet ini Terus kalau 100 kali Kalian bisa dapet ini Sampai kalian buka 300 kali Wah dapet ini ya Nah ini dapet Blooded Core ya Blooded Core ini Core nya Mosquito Girl Yang di laboratori ya Kalian bisa meningkatin Di laboratori ya Oke Kita mulai langsung Rollet nya Yuk dapet yang bagus Wah Coinbox doang Gak ada yang bagus ya Gak ada yang orange Orange atau ungu ya Nah ini dapet ini Lumayan Dapet badge ya Tapi gak ada yang ungu Sekali lagi Emang agak susah kayaknya Rate nya Gak ada Gak ada yang bagus Oke Gak ada yang bagus lagi Susah ya Dapet ungu nya Susah banget Ini dapet shell 3 Lumayan banget loh Wuh gila ya Susah kayaknya ya Dapet shell 3 Lumayan banget loh Ayo dong Atau ini dapet buat ascension Juga lumayan Uh dapet ascension Kita ungu 1 ya Ini yang rate ungu 1 Oke Lagi Wah Dilek ya Oke lagi Bisa 5 kali lagi kita ya Ayo Ungu atau orange Please Wih Dapet kita Hero omnisat 1 ya Oke lumayan nih Hero omnisat ya Bisa buat Limit break Oh ini cuman bisa nya Dapetnya sekali Oh Cuman bisa dapetnya sekali ya Gue pikir bisa berulang-ulang ya Ternyata ini dapetnya Cuman bisa sekali nih Tuh obtain Obtain ya Berarti udah sekali doang Sisanya kalian Dapetnya yang gembel-gembel ini ya Gak gembel sih Kalau kalian dapet badge Lumayan sih Diantara yang gembel-gembel ini Ini kayaknya badge yang paling lumayan ya Nah dapet badge ini lumayan banget nih Walaupun badge nya random ya Sama yang silver juga ya Oke Kayaknya ini harus dapet semua kayaknya ya Sampai kayak sini-sini juga ya Gue pikir bisa berulang-ulang nih Dapet ini terus kan lumayan gitu ya Bisa limit break ya Wah dapet nih Dapet nih yang ini nih Wah enggak Sudah habis Nah ini kita buka Yang male AC 100 Oke Oke kalau gitu Kita langsung aja ke gacha Oke kita langsung ke gacha Gacha nya pake elite sama epic ya Oke kita masuk ke recruit Nah Eh sorry sorry Nah Recruit Kita mulai dari yang epic dulu Oh ini gue kurang satu Nanti gue pake Crystal aja lah ya Pake gems maksudnya Oke yang ini Ada gratisan sekali Gue buka Dapet R Oke Oke Kita lihat apakah bisa dapet SSR lagi Kayak waktu itu Wah R Oke Siapa ini gak tau juga Gak hafal gue Sky King Kayaknya udah punya gue ya Udah punya sih Oke lanjut Yang berikutnya SSR please Nggak ada N sama R semua Oke yang berikutnya terakhir Di epic SSR SSR Waduh Waduh R doang ya Waduh R doang ya Gau Udah punya Oke Gak ada yang bagus disini Kita menuju elite ya Siapa tau SSR nya nyantol disini Gue jarang banget dapet SSR Soalnya Ya udah Kita gas langsung ya Come on SSR Please Kabuto boleh Atomic Samurai boleh Oke Tampaknya masih belum Stringer Oke gak ada ya Sekali lagi Gue bayar pake Ini sekali Game sekali Oke Come on SSR please Wih SSR Ais Siapa ini ya Kok singkat banget Kata-katanya ya Siapa ini Kayaknya gue belum Waduh Lumayan lumayan Child Emperor ya Child Emperor ini Gue perlu core nya nih Gue perlu core nya nih Nanti kita Kita baca ya Eh share ya Aduh lupa ke share ya Gak apa-apa Oke 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 Mantap 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 Akhirnya gue dapet SSR Untuk yang Keberapa nih ya Tiga empat kelima ya SSR kelima gue ya Walaupun telat banget ya Level 58 Oke kita langsung liat ya Langsung liat Ini Apa Perse nya ya Langsung Nyala semua Gila gue dapet Child Emperor nih Child Emperor ya Kita liat Skill satunya Single target Biasa Ini bisa stun Setau gue Enemy in a row ya Buat 1 baris depan Consecutive strikes 10 Afflict Demain target With stun For 1 round Mantap ya Tapi chance nya Gak tau nih 50% ya 50% Kecil memang 50% Persentase stun nya ya Terus Shatter ya Shatter nya ini Kayaknya buat Semuanya ya Buat semuanya ya Dealing crit damage Afflict the target Oh Kalau keluar crit damage Baru keluar shatter nya ya Selama 2 round Shatter ini Lawan yang kena shatter itu Kena 30% more damage ya Kalau musuhnya shatter ya Ini berarti Bagus buat tim shatter Kayaknya ya Buat tim shatter itu Si golden ball Si golden ball Golden ball Setau gue shatter juga ya Afflict random target With shatter 100% Ya 100% ya 2 target ya Kan ini dia nyerang semuanya nih 2 target random ke shatter ya Sama dia Terus sama sonic juga Sonic juga ini shatter juga Skill 1 nya Bisa ngeluarin shatter juga ya Terus siapa lagi ya Shatter ya Gue lupa sih Yang pasti itu ya Yang hero-hero yang gue pake sih ya Hero-hero yang gue pake Sonic Terus si 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 siapa Si golden ball Sama ini ya Sama ini Terus kita liat Pasifnya Every time child emperor Finish his action Alize in the same row Enter berserk state Wah Bagus ya Berarti Alize ya Alize in the same row Enter berserk state Alize ini dia bilang Alize ya Berarti semuanya ya Gue gak tau nih 2 Kan dia kan Satu baris kan Berarti ada 3 nih Kalau dia bilang Alize berarti Sisanya 2 2 nya enter berserk state Wow Bagus ya Terus Score nya kita liat Blends to energy When allies land Critical hit Can only trigger 4 Nah ini yang gue bilang Bagus ya Karena Apa namanya Setiap Light landing critical hit Dia dapet 2 core ya Kita dapet 2 energy Kita dapet 2 energy Ini yang Menurut gue Kesinambungan energy Itu sangat penting banget Di battle ya Jadi Menurut gue Ini bagus banget sih Terus Increase ally Ultimate damage 30% In the first round Nah ini ya First round ini Memang agak Kalau kalian Energinya Di awal-awal Bisa langsung banyak Ini oke Kan kalian ada 6 turn nih Kan dari skill Basic effect nya ini Basic effect nya Bisa ngumpulin energy kan Kalau keluar critical kan Nah kalau keluar critical Dia dapet energy Energy nya bisa dipakai Buat ultimate damage Damage nya naik 30% Tapi untuk first round Doang ya Mantap ya Roll attacker Single target stun Hightech score Ini Hightech ya Waduh Hightech gue banyak banget ya Hightech Gue lagi ngebuild si Si ini Si Genos Terus Siapa lagi Hightech ya Ini ya Doktor Genos ya Waduh Kusing ya Banyakan Hightech gue Oke nanti Gue liat lah Gue akan Build lah ya Si Si ini Si anak ini ya Si bocil ya Child Emperor ya Wuh Akhirnya Gue dapet SSR lagi At least Nanti kita liat Nanti gue akan Rombak sih tim gue Gue juga bingung nih Mau nyusun timnya Gimana ya Oke segitu dulu deh Tadi Summer Wars Sudah gue jelasin sedikit Terus Gacha udah juga Sampai habis Tegat gue Waktunya gue undur diri Kalau gitu Terima kasih untuk yang udah nonton See you on the next video Bye bye Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa dukung terus Dan subscribe channel ini ya Supaya kami semangat Membuat konten-konten baru Silahkan klik tombol like Jika suka dengan video ini Akhir kata Mohon maaf Jika ada kesalahan dalam penyampaian Salam sejahtera untuk kita semua Sub indo by broth3rmax